Orang Kristen pasti masuk surga Kenapa? Karena orang Kristen punya orang dalam di surga Namanya Yesus Injilianus 14 ayat 1-4 bilang begini Yesus satu-satunya yang bisa mengantarkan kepada Keselamatan ke surga Betul Karena pada waktu Yesus masih hidup Beliau satu-satunya manusia yang benar Mas yang bikin konten tadi Anda akan selamat masuk ke surga Apabila Anda mengikuti penghibur yang dijanjikan oleh Yesus Siapapun yang kepercaya beriman kepada Allah Dan mengikuti syariat Nabi Musa di masanya Pasti masuk surga Siapapun yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada Yesus alaihissalam Pada masanya Pasti masuk surga Jangan mudah-mudah ngomong punya orang dalam Punya kata belecit Tapi dia sendiri ternyata Mengingkari Petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh orang dalam tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan beliau Beliau adalah seorang dokter Dan beliau mengambil spesialisasi di bidang Gelarnya itu SP SPA Spesialis Agidah SPAQ Spesialis penguatan Agidah Beliau gelarnya adalah dokter spesialis penguatan Agidah Jadi beliau berkeliling kemana-mana Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyampaikan penginjilan Penginjilan apa? Penginjilan menyampaikan tentang kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Nabi Yesus Kristus adalah utusan Allah Rasulullah Dan akan dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Untuk menyampaikan disalahkan Nabi untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa Kita seharusnya menyembah kepada Satu-satunya Allah yang benar Baik Hadirin Tema kita pada hari ini adalah sebagai berikut Saya putarkan dulu ya Ustaz Video yang bagus ini Nah ini video dari saudara kita Kristian Bagus sekali Untuk kita simak Orang Kristen pasti masuk surga Kenapa? Karena orang Kristen punya orang dalam di surga Namanya Yesus Injil Yohannes 14 ayat 1-4 Bilang begini Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepada aku Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya Di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke situ Nah itu teman-teman alasan kenapa orang Kristen Pasti masuk surga Karena orang Kristen punya orang dalam di sana Kalau kamu Masuk mana? Ada orang dalamnya? Baik Orang Kristen Orang Kristen pasti masuk surga Karena orang Kristen punya Ordal Jasa ordal itu Orang dalam Siapa katanya? Yang dimaksud ordal di dalamnya adalah Yesus Kristus A.S. Mohon dibantu Pendapatnya Ustaz Bismillahirrohmanirrohim Orang Kristen Orang Kristen pasti masuk surga Karena punya Ordal Orang dalam Yaitu Yesus Kristus Atau Nabi Isa A.S. Ya boleh-boleh saja Sah-sah saja Mereka Mengklaim seperti itu Cuma Konsekuensinya Dia memang mengakui bahwa Yesus itu Orang dalam Dan tadi yang dikutip itu Injil Yohanes Pasal 14 Ayat 1 sampai 4 Jadi Injil Karangan Yohanes Pasal 14 Ayat 1 sampai 4 Nah kenapa kok dia Memotong sampai ayat 4 Kok tidak diselesaikan saja Sampai ayat ke-6 Disitu Jelas Sabda Nabi Isa Atau Yesus A.S. Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada yang bisa Membawa Sampai ke surga Apa yang bunyi Akulah Jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi Mestinya diselesaikan Sampai disitu Khutbah dia tadi itu Diselesaikan Sampai di ayat yang ke-6 Jadi Yesus ini adalah Jalan Jalan Bukan tujuan Bukan tujuan Jadi tidak serta-merta Orang yang mengaku Sebagai pengikut Yesus Pasti masuk surga Coba dibuka Matius pasal 7 Sebelum kita melangkah ke situ Ayat ini Ada Biasanya para pendeta Bilang gini Kalau tidak melalui aku Artinya Hanya melalui Yesus Walaupun Yesus jalan Oke katanya Yesus cuma jalan Tapi Yesus satu-satunya Jalannya Disini ada tulisan Kalau tidak melalui aku Betul Jadi pada masa Yesus alaihissalam Bersabda seperti itu Satu-satunya orang yang Benar Satu-satunya orang yang Mengikuti Perintah Allah Satu-satunya Manusia yang Betul-betul Beriman Dan beramal Sesuai Yang diperintahkan oleh Allah Itu hanya Yesus Karena itu Yesus Menjamin Jadi aku yang bisa Mengantarkan Ke surga Karena apa Manusia-manusia Waktu itu Tersesat jalan semua Hanya Yesus Satu-satunya Orang yang benar Tapi yang harus diingat Sepeninggal Yesus Bukan Yesus Satu-satunya nanti Masih ada lagi Yang akan mengantarkan Manusia ke surga Selain Yesus Jadi sepeninggal Yesus Yesus Seserah terima jabatan Iya Itu bisa dilihat Di dalam Injil Yohanes juga Yohanes pasal Injil Yohanes Itu tadi pasal 14 Sekarang coba dibuka Pasal 16 Pasal 16 Ayatnya Ayat yang ke 7 7 Dibacakan Saya bacakan Namun benar Yang kukatakan ini Kepadamu Adalah lebih berguna Bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau Aku tidak pergi Penghibur itu Tidak akan datang Kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan Mengutus dia Kepadamu Sekarang lanjutkan Ayat yang ke 13 Iya Oh iya Dan kalau ia datang Ini yang pasal 8 ya Yang ayat 8 Ayat 8 Jadi Pasalnya tetap 16 Ayat 8 Bagus ayat ini Dan kalau ia datang Ia akan menginsafkan dunia Akan dosa Kebenaran dan penghakiman Akan dosa Karena mereka tetap Tidak percaya kepadaku Akan kebenaran Karena aku pergi Kepada Bapak Dan kamu tidak melihat Aku lagi Akan penghakiman Karena penguasa dunia Ini telah dihukum Nah sekarang lanjutkan Pembacaannya Langsung meloncat Ke ayat ke 13 Ayat ke 13 Ayat ke 13 Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan Berkata-kata Dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu Yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan Kepadamu Hal-hal yang akan datang 14 Ia akan memuliakan aku Sebab Ia akan memberitakan Kepadamu Apa Yang diterimanya Daripadaku 15 Segala sesuatu yang Bapak punya Adalah aku punya Sebab itu Aku berkata Ia akan memberitakan Kepadamu Apa yang diterimanya Daripadaku Jadi Waktu Yesus Masih hidup Yesus sudah bersabda Sudah bersabda Dan ini Ini Apa namanya Tetapi apabila Ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan Memimpin kamu Jadi Yesus menceritakan Sesuatu yang akan Datang Yang akan datang The future Saat depan Kalau yang dimaksud ini Roh kudus Ini tidak mungkin Karena roh kudus Sebelum Yesus Sudah ada roh kudus Bisa dilihat Bisa dilihat itu Di Yohanes Pasal 1 Ayat 32 Yohanes Pasal 1 Ayat 32 Dan Yohanes Memberi kesaksian Katanya Aku telah melihat Roh turun Dari langit Seperti merpati Dan ia tinggal Di atasnya Jadi roh kudus Sudah turun Pada waktu Yesus Masih ada di dunia Waktu itu Dan beliau Sedang dimandikan Atau dibaptis Oleh Nabi Yahya Yohanes Pembaptis Di sungai Yordan Ketika beliau Dibaptis Dimandikan Kemudian Yohanes Melihat Langit terbuka Jadi pintu surga Terbuka Kemudian Roh kudus Turun dari Surga Seperti Seekor merpati Dan hingga Di atas Bunda Yesus Jadi Roh kudus Sudah turun Sementara Di ayat itu Yesus mengatakan Adalah Bermanfaat Bagimu Kalau aku ini Pergi Sebab Kalau aku tidak pergi Penghibur itu Tidak akan pernah datang Jadi ketika Orang Kristen Mengatakan Roh kudus Yang penghibur itu Adalah roh kudus Tidak benar Karena roh kudus itu Tidak perlu Menunggu Yesus pergi Untuk datang Yesus masih di dunia Sudah datang Itu yang pertama Yang kedua Orang-orang Nasrani Punya keyakinan Bahwa Bapak itu adalah Yesus Bapak adalah Roh kudus Yesus adalah Roh kudus Roh kudus adalah Yesus Roh kudus adalah Bapak Jadi kan satu Kesatuan Ketiganya adalah Satu Jadi ya Bapak Ya Yesus Roh kudus itu Sama Jadi Se 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 level lah Jadi begitu Menurut keyakinan mereka Jadi Kalau Keyakinan mereka Seperti itu Apa ya mungkin Roh kudus itu Tidak bisa Berkata-kata Menurut kemauannya sendiri Semua yang dia dengar Itulah yang dia katakan Nah padahal Mereka punya keyakinan Roh kudus itu adalah Tuhan itu sendiri Nah kalau ada Tuhan Tidak bisa Atau tidak mampu Berkata-kata Dari dirinya sendiri Nah ini kan bahaya Jadi berarti Ada Tuhan yang Paling berwenang Ada Tuhan yang berwenang Ada yang Juga Tuhan yang Masih menunggu Renang Ini bahaya ini Nah kecuali Mereka mau Merombak keyakinan mereka Bahwa Satu-satunya Yang maha kuasa itu Hanya Allah Jadi mereka Mau bersaksi Ashadu Alla ilaha illallah Tidak ada Tuhan Kecuali hanya Allah Nisa Rasulullah Jadi Kita Hormati Mereka meyakini Bahwa Roh penghibur itu adalah Roh kudus Cuma Kalau memang Mereka mau Konsekuen Roh kudus itu adalah Adalah Apa Penghibur itu adalah Adalah roh kudus Adalah Roh kudus itu sendiri ya Yohanes pasal 1 Ayat 32 Hapus dulu Karena memang Roh kudus Sudah pernah turun Pada waktu Yesus masih hidup Itu yang pertama Yang kedua Kalau roh kudus Penghibur itu adalah Roh kudus Maka Ubah dulu Keyakinanmu Bahwa roh kudus itu adalah Bagian ketuhanan Karena apa Mana mungkin Tuhan Tidak berkuasa Tuhan Tidak bisa Berbicara Menurut Kemauannya sendiri Sedangkan yang disampaikan Oleh Yesus Semua yang dia dengar Itu yang akan Dia katakan Semakna Yang diucapkan oleh Yesus ini Dengan Kitab ulangan Pasal 18 Ayat 18 Iya Bahwa Nabi yang akan datang itu Tidak akan berkata-kata Menurut kemauannya sendiri Apa yang dia dengar Itulah yang akan Dia sampaikan Semakna Dengan Al-Quran Wa mayantiku Anil hawa In huwa Illa wahyu Yuhat Muhammad Tidak berkata-kata Menurut Kemauannya sendiri Menurut Hawa nafsunya In huwa Illa wahyu Yuhat Jadi Rasulullah Menyampaikan Segala sesuatu itu Semuanya Karena dalam Bimbingan Wahyu Dari Allah Iya Iya Seperti itu Jadi Kalau tadi Apa disebutkan Karena mereka punya Orang dalam Ya Mereka harus Konsekuen Dengan ucapannya itu Jadi Yesus Sebagai apa Jadi Yesus Sebagai juru selamat Yesus Satu-satunya Yang bisa mengantarkan Kepada Keselamatan Kesurga Betul Karena pada waktu Yesus masih hidup Beliau Satu-satunya Manusia yang benar Yang Perilakunya Sesuai dengan Kehendak Allah Yang lain Sudah tersesat jalan Tapi Sepeninggal Yesus Yesus sudah Menyampaikan Ini yang disebut dengan Nubuat Bisharah Bahwa nanti Akan ada lagi Penghibur Yang akan Membawa Manusia ini Kedalam segala Keselamatan Dan itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Mas Yang Bikin konten tadi Anda Akan selamat Masuk ke surga Apabila Anda Mengikuti Penghibur Yang di Janjikan oleh Yesus Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tadi mau menyampaikan Matius Berapa tadi Oh iya Jadi Kembali ke orang Dalam ya Jadi sekarang Ini Memang Lagi Gencar Jadi kalau Pengen masuk Surga Harus ikut Yesus Selain Yohanes Pasal 14 Tadi yang Biasa dipakai Mulai dari Ayat 1 Sampai 6 Itu juga Karena memang Yesus ini Orang dalam Jadi Satu-satunya Yang nanti Bisa Mendapatkan Hak Dari Allah Untuk membawa Mereka yang Percaya kepada Yesus Untuk masuk Kedalam surga Ya Saya setuju Jadi Siapapun yang Kepercaya Beriman kepada Allah Dan mengikuti Syariat Nabi Musa Di masanya Pasti masuk surga Siapapun yang Beriman kepada Allah Dan beriman kepada Yesus Alayhi salam Pada masanya Pasti masuk surga Dan Siapapun Yang hidup Di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Beriman kepada Allah Dan mengikuti Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Pasti masuk surga Nah Kembali kepada Video tadi Anda punya orang dalam Yang bernama Yesus Alayhi salam Anda yakin Betul Apakah Anda Akan Anda yakin Betul Akan diselamatkan Pertanyaannya Apa betul Anda itu Pengikut Yesus Sesuaikah Dengan yang Dimaksud oleh Yesus Nah itu Coba kita buka Matius Pasal 7 Matius Pasal 7 Pasal 7 Ayatnya Ayatnya 20 Jadi Dari Buahnya lah Kamu akan Mengenal mereka Ya 21 Bukan setiap Bukan setiap orang Yang bersuruh Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk Kedalam kerajaan surga Melainkan dia Yang melakukan Kehendak Bapakku yang di surga Jadi Siapa yang Yang akan Masuk ke dalam Surga Kata Yesus Bukan yang menyebut Tuhan Tuhan Bukan Bukan sekedar Yang menyebut Tuhan Tuhan Oke lah Ada yang mengatakan Itu H itu huruf H itu sisi Pandah Kita lepas dari itu Ya Jadi Tidak semua Yang Menyebut Yesus Mengaku Sebagai pengikut Yesus Masuk ke surga Tapi Siapa yang Kata Yesus Yang akan Masuk ke surga Yang melakukan Kehendak Allah Itulah yang akan Masuk ke dalam Surga Ayat berikutnya Ayat berikutnya Pada hari terakhir Banyak orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami Bernubuat Demi namamu Dan mengusir Setan Demi namamu Dan mengandakan Banyak mu'jizat Demi namamu juga Pada waktu itulah Aku akan Berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak Pernah mengenal Kamu Menyalah Daripada aku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Jadi Sekalipun manusia Di akhir zaman Mengaku Aku ini Bernubuat Denganmu Aku bisa Begini 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 Aku pengikutmu Tapi karena Yesus Tidak mengajarkan Supaya dirinya Dipertuhankan Supaya dirinya Disembah Supaya Dia Dijadikan Sekutu Bagi Allah Maka Yesus Mengatakan Kamu orang jahat Aku tidak mengenal Jadi yang dikenal Oleh Yesus Adalah Siapa yang Betul-betul Mengikuti Petunjuk Yang dibawa Oleh Yesus Apa petunjuk Yang dibawa Oleh Yesus Mentauhidkan Allah Jadi jangan Jangan mudah-mudah Ngomong punya orang dalam Punya kata Tapi dia sendiri Tapi dia sendiri Ternyata Mengingkari Petunjuk-petunjuk Yang disampaikan Oleh orang dalam Tadi Jadi apa Yang disampaikan Oleh Yesus Yesus Menyatakan Satu-satunya Tuhan Yang benar Itu hanya Allah Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Jadi sahadat Tauhidnya itu sama Sebetulnya Jadi kalau Dibahasakan Kedalam bahasa Arab Jadi Ashadu Alla ilaha illallah Jadi sahadat Tauhidnya sama La ilaha illallah Semua Nabi dan Rasul Termasuk Nabi Yesus Atau Nabi Isa Alaihissalam Jadi La ilaha illallah Kemudian Sahadat Rasulnya Itu sesuai dengan Zaman Dimana Kaum Atau umat itu Berada Nah sekarang ini Sudah masanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau Pengen selamat Ya tidak ada Pilihan lain Kecuali hanya Mengikuti Syariat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah Dengan izin Dan rahmat Dari Allah Siapapun yang Bersahadat Ashadu Alla ilaha illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Wa amila Amalan saliha InsyaAllah Pasti masuk Surga Baik Mohon dibantu di zoom Sebelum kita tutup Sesi ini Apakah benar Orang yang Mengimani Yesus sebagai Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Akan pasti Masuk Surga Atau Atau Karena Yesus adalah Orang dalam Buat mereka Kita zoom Ya Tidak tolong Saya baca Sekali lagi Pada hari terakhir Banyak orang Akan bersuruh Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami Bernubuat Demi namamu Dan mengusir setan Demi namamu Dan mengadakan Banyak Mujizat Demi namamu Juga Pada waktu itulah Aku akan Berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah Mengenal Kamu Enyahlah dari Hadapanku Dan Hai Kamu Yang melanggar Perintah Allah Yang melanggar Perintah Allah Bukan Melanggar Perintah Yesus Jadi justru Yang Menyebut Yesus Sebagai Tuhan Itu justru Akan Dibenci oleh Yesus Kristus Bukan hanya Dibenci Disangkal Kamu Membuat Kejahatan Saya pernah bertanya Ini kepada Ustaz Insan Mokong Hintan Ustaz Itu Yesus Adalah Jalan Tidak Yang bisa Kepada Bapak Kecuali Tidak Melalui Yesus Kan Begitu Kata Ustaz Insan Begini Cara Sederhana Untuk Memahami Ayat Itu adalah Sebagai Berikut Kata Ustaz Insan Waktu itu Mengenangkan Jas Beliau Begini Ini aku Yesus Kata Ustaz Insan Aku Seperti Yesus Terus Kemudian Ini Di depan Ada Bani Israel Ada Umat Disitu Lalu Lalu Yesus Berkata Begini Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Ia kan Sederhana Mudah Sekali Jadi Yesus Disitu Adalah Nabi Yesus Adalah Rasul Dia Menyampaikan Risalah Bahwa Ayo Ikut Saya Ikut Jalan Saya Nanti Saya Akan Antar Anda Semuanya Untuk Bersyariat Kepada Allah Masjid Nur Iman Puncak Boring Indah Ini Sedang Perluasan Lahan Biar Dijelaskan Oleh Para Tuan Guru Para Ustadz Yang Ini Saya Jelaskan Masjid Nur Iman Ini Punya Cita-cita Yang Luar Biasa Ingin Dikembangkan Dari Yang Ada Yang Lebih Baik Lagi Maka Dengan Kondisi Lahan Yang Sedemikian Ini Kita Pengen Mengembangkan Lagi Lebih Luas Karena Ini Sudah Tidak Mencukupi Kitar 200 Jamah 250 Sudah Sudah Mencukupi Maka Kita Berpikiran Lebih Representatif Lagi Kita Maunya Mengadakan Tambahan Lahan Di Sebelah Utara Masjid Kurang Lebih Lahannya 1541 Meter Persegi Ini Adalah Lahannya Lahan Yang Akan Menjadi Lahan Perluasan Luas Kurang Lebih Berapa 1541 Perluasannya 1541 Kebutuhan Dananya Bu Intan Kebutuhan Dananya Sekitar 1,6 1,6 Dan Kami Baru Membayar Kurang Lebih 625 Juta Masih Kurang Banyak Masih Banyak Masih Kurang Banyak Tapi Itu Sedih Banyak Kesempatan Untuk Kita Semua Alhamdulillah Amin Amin Itu Banyak Tetapi Kalau Sama Allah Diberikan Pertolongan Sedikit Amin Amin Dimanapun Anda Berada Walaupun Anda Tidak Berada Di Wilayah Jawa Timur Malang Atau Di Pulau Jawa Bahkan Mungkin Anda Ada Di Luar Negeri Mungkin Anda Ada Di Kota Kota Lain Di Seluruh Indonesia Anda Sedang Di Undang Untuk Menikmati Berkah Anda Terima Mari Bergabung Bersama Kami Dengan Para Tuan Guru Kita Di Malang Di Puncak Bureng Ketika Ada Tempat Didirikan Dan Setiap Orang Yang Datang Ketempat Itu Menaruh Kepalanya Di Atas Tanah Sambil Berseru Subahana Robbial A'la Wabiham Maka Anda Pun Ada Di Situ Dan Malaikat Allah Insya Allah Memperhitungkan Setiap Orang Yang Bahkan Tidak Ada Di Sekeliling Orang Itu Yang Sedang Bersujud Di Tempat Ini Saudaraku Muslimin Wal-Muslima Rahimakullah Mari kita Ada di Pesta Ini Pesta Apa Pesta Berkah Dari Allah Yang Bahkan Ketika Kita Mati Masih Berjalan Terus Sebagai Amal Jari Sudah 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 Demikian Allah Sayang Allah Berkah Disini Kami Menawarkan Paket Paket Untuk Para Donator Atau Para Dermawan Yang Berkenan Ada Paket Yang Bernama Paket Abdu Rahman Bin Aus Paket Zubair Paket 100.000 Rupiah Atau Dibawah Itu Kami Juga Masih Menerima Kami Dengan Senang Dan Berbangga Hati Berapapun Yang Disampaikan Kami Akan Tampung Dan Kami Wujudkan Untuk Tanah Perluasan Becik Nurul Rekening Kami Adalah Di Bang Syariah Indonesia Dengan Nomor Rekening Sekian Yaitu 664 000 1230 Dan Kontakt Persen Juga Disini Kami Jelaskan Atas Nama Yayasan Nurul Iman Al-Kamil Langsung Ke Yayasan Kami Bukan Nama Berbadi Tapi Yayasan Mungkin Info Jelas Atau Trafer Atau Pengiriman Ada Nama Disini Yaitu Pertama Pak Haji Cahyol Terus Saya Sendiri Muhammad Mansur Pak Haji Hedi Pak Haji Muhammad Iqbal Pak Haji Isabel Ahyad Baik Alhamdulillah Misalkan Kali Ini Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih.